assalamualaikum bro balik lagi di channel kami ke pop player sekarang saya akan memberikan tutorial tip and trick dari hero batrix marksman sideline batrix ini merupakan marksman yang basic attack nya tuh banyak banget karena terpengaruhi pasifnya ada empat senjata di batrix mari kita langsung masuk ke pembahasan oh iya di tutorial ini saya mau kasih info saja kalau tutorial dari yang saya buat videonya itu hanya 5 menit sisanya itu gameplay jadi tidak perlu nonton sampai habis semua videonya tonton saja sampai akhir dari tutorialnya yaitu kira-kira 5-6 menitan yang pertama disini adalah warrior boots ini sangat berfungsi untuk meningkatkan armor dan movement speednya batrix selanjutnya Blade of Despair atau BOD item ini sangat berfungsi untuk meningkatkan dengan drastis damage batrix pada hero lawan apabila hero lawan itu mulai sekarat dan misalnya pun akan terkali lipat selanjutnya ada has klaus-klaus ini bisa digantikan dengan DHS apabila kalian mau saya disini pakai has klaus saja karena saya kurang suka dengan attack speednya dan saya juga lebih suka memakai shotgun jadi saya makanya has klaus selanjutnya adalah Malphic roar ini sangat berfungsi untuk meningkatkan damage physical penetrationnya batrix jadi agar batrix menggunakan skill maupun basic attacknya itu akan berasa sangat sakit ke hero lawan selanjutnya adalah WON wind of nature item ini sangat berguna apabila sudah masuk ke light game terutama apabila musuhnya Brody ataupun client item ini membuat bro eh Brody membuat batrix jadi kebal terhadap semua physical attack kecuali kecuali pada skill crowd control dan yang terakhir adalah Athena shield Athena shield di sini bisa diganti menggunakan Immortal Wind Wings Brood Force atau lain-lain karena di sini quick saya gunakan Athena gara-gara ada Kagura jadi saya supaya main aman jadi pakai Athena saja dan saya juga rekomendasikan Athena karena kadang-kadang musuh midlane itu gang otak damage nya yang berikut merupakan pembahasan pasif dan skill-skill batrix yang pertama adalah pasif batrix yaitu need backup need backup ini merupakan tas ataupun tempat perlengkapan senjata yang mengisi atau terisi dengan empat senjata yang pertama Sniper atau Renner yang kedua adalah pelontar atau Bennett yang ketiga adalah Nibiru atau senjata Bradet yang keempat adalah Shotjan atau Wesker keempat senjata ini memiliki ciri khas masing-masing Bener itu seperti Sniper jadi setiap serangannya itu sakit dan pelurunya cuma satu Bennett merupakan pelontar yang pelurunya ada lima jadi ledakan jadi serangannya itu percikan area selanjutnya Nibiru Nibiru merupakan senjata Bradet yang tembakannya itu banyak ada empat tembakan jadi cocok sekali memakai DHS dan yang terakhir adalah Wesker yaitu Shotjan senjata ini damage nya tuh sangat sakit apabila dekat gitu jadi kalau jauh kenanya tidak sebanyak yang dekat kalau dekat kan sekali ditembakkan langsung lima damagenya untuk skill 1 nya Batrix, Batrix akan mengganti senjata maksimal dua yang dapat Batrix sebawah sekaligus jadi bisa dipilih dua diantara empat senjatanya dan skill duanya Batrix akan ngeblink ke area yang telah ditentukan dan sekaligus mereload peluru yang telah habis dan untuk ultimate nya tergantung dari senjata-senjata yang dipakai yang pertama adalah Renner dia dia akan mengeker dan langsung menembakkan Big Ballet sebagai sniper selanjutnya Bennett dia akan melontarkan banyak sekali roket dan menciptakan area berdamage yang selanjutnya Nibiru dia akan menembak dengan senjata serbunya ke area yang telah ditentukan dan Wesker dia akan menembak menembakkan lima balet Shotgun yang sangat sakit apabila terkena di jarak yang sangat dekat dan untuk emblem bisa menggunakan emblem yang disamping nah ini emblem ini sangat berfungsi untuk Batrix karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu boros juga untuk upgrade critical damage nya jadi terfokuskan kepada movement speed dengan damage fisikal yang diberikan untuk battle spell kita bisa menggunakan Aegis untuk mendapatkan armor atau absorb tambahan sebagai pertahanan dan Flicker untuk skill Blink agar bisa abur maupun bisa mengajar lawan yang kabur Hai dan tips untuk setiap senjata yang digunakan Beatrix yaitu gunakan senjata Bradet atau Nibiru untuk melawan musuh yang tidak bisa diam di tempat gitu seperti Kimmy atau Wiritail gunakan Wesker atau Shotgun untuk melawan musuh yang jaraknya dekat namun skill Blinknya itu sangat sedikit nah cocok sekali untuk melawan Brody ataupun melawan assassin-assassin lainnya lah dan untuk Renner itu tuh sangat berfungsi untuk melawan hero kayak clean begini tapi saya tidak gunakan Renner karena saya kurang lihai menggunakan sniper nah Renner ini sangat berfungsi untuk menjaga jarak dengan musuh jadi jaraknya akan lebih jauh dan untuk Bennett itu bisa digunakan untuk nge-clear minion dengan cepat gitu misalnya Lord sudah diambil musuh dan minion musuh makin sudah bergerak semakin dekat nah bisa langsung menggunakan Bennett itu Bennett juga itu kan area damage jadi kalau ada musuh yang berkumpul itu sangat enak menggunakan Bennett dan ini merupakan cuplikan dari gameplay saya mohon maaf kalau saya tidak tampilkan seluruhnya karena durasinya terlalu lama awak masalah terlalu banyak Hai awak 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 Oke bro, sekian dari video saya kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata, pemaparan materi atau gambar build yang kurang Disini saya tidak tambahkan gameplaynya karena terlalu lama Dan durasi video ini hanya untuk tutorial doang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh